Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Layak TV Handa dan Bunda Kali ini kami akan melakukan perjalanan Ke Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Saat ini kami Menggunakan taksi menuju Bandara Soekarno-Hatta Setibanya di bandara Bandara Soekarno-Hatta Yang pertama sekali kita lakukan adalah Memverifikasi Hasil tes Antigen Kemudian kita check in Lalu kita menuju Ke fasilitas Yang disediakan oleh Garuda Indonesia Saat ini Kita akan menuju Lounge Garuda Atau ruang tunggu Garuda Yang diperuntukkan bagi mereka Yang memiliki Kartu Garuda Suasana di Lounge Garuda Untuk mencapai Lounge ini Kita akan Melakukan Perjalanan Berapa detik Selanjutnya kita Melaporkan Perjalanan kita Lalu menikmati Hidangan yang disediakan oleh Garuda Jalan Tempu Yaitu pertama Dari Soekarno-Hatta Menuju Balik Papan Dengan menggunakan Pesawat Garuda Airlines Melalui Pintu 13 Seperti inilah Suasana Ruang tunggu Yang ada di Pintu 13 Pada saat kita Sedang menanti Kita pastikan Mengaktifkan Kartu Ehag Di Kartu Ehag itu Semua informasi Terdekat dengan Perjalanan kita Dan pesawat Yang akan kita gunakan Untuk Di informasikan Sehingga pada saat Kita akan keluar dari Pesawat Ini akan selalu Dicek oleh Petugas Kita sedang menanti Para Pramugari Dan Pilot Dan Co-pilot Memasuki Pesawat Yang akan Kami gunakan Selama dalam Perjalanan Kita Akan Menikmati Berbagai Suguhan Makanan Maupun Hiburan Saat ini Kita sudah Diberi Kesempatan Untuk Masuk Ke Pesawat Utama Untuk Kelas Bisnis Dan Yang memiliki Kartu Platinum Seperti saya Langsung Diberi Kesempatan Untuk Memasuki Pesawat Terlebih dahulu Tiga Beratah Kita masuk Pesawat Dicek oleh Pramugari Kita akan Menempati Kursi Kita Masing-masing Dengan Catatan Memperhatikan Protokol 19 Hiburan Juga Kita harus Aktifkan Tinggal Memilih Memenonton Film Film Kesukaan Kita Selain itu Juga Tugas Memastikan Kita Memperhatikan Jaga Jarak Hari ini Kami Menggunakan Pesawat Garuda Indonesia Yang Sangat Memperhatikan Keselamatan Penumpang Terutama Dari Pendularan COVID-19 Kebalik Papan Kita Akan Tempun Selama 1 Jam 31 Menit Sebagai Bagaimana Yang Diinformasikan Melalui Layar Yang Ada Di Monitor Masing-masing Penumpang Saat ini Kami Sudah Mendarat Dan Siap-siap Untuk Turun Dari Pesawat Kemudian Ngambil Semua Barang Bawaan Untuk Keluar Terima kasih Ibu Langsung Kita Turun Menuju Bandara Balikpapan Dari Bandara Balikpapan Kita Akan Menggunakan Bus Menuju Terminal Kedatangan Dari Terminal Kedatangan Kita Segera Diarahkan Untuk Masuk Ke Meja Transit Dari Balikpapan Untuk Menuju Ke Kabupaten Malinau Kita Akan Transit Ke Tarakan Dengan Penerbangan Balikpapan Tarakan Dengan Menggunakan Pesawat Geruda Namun Dengan Penerbangan Yang Lain Selama Dibalikpapan Kurang Lebih 30 Menit Kita Akan Langsung Menggunakan Pesawat Garuda Menuju Tarakan Seti ini Kami Dibawa Oleh Bus Untuk Menuju Ruang Tunggu Semua penumpang Menggunakan Masker Jaga Jarak Sebagaimana Yang Diperintahkan Oleh Petugas Seti penumpang Seti penumpang Selamat Perhatikan Hal ini Tidak Berdesakan Minimal Satu meter Sekarang Para penumpang Siap Menuju Ruang Transit Naik Eskalatur Kemudian Boleh lagi Naik Di antara penumpang Ada yang Hanya Sampai Di balikpapan Otomatis Segera Mengambil Bagasi Sedangkan Bagi mereka Yang Akan Transit Atau Transfer Sekiranya Menuju Meja Transit Untuk Mengambil Atau Memeriksakan Kembali Boarding Pass Sehingga Kita Langsung Ke Ruang Tunggu Selamat Datang Balikpapan Welcome To Balikpapan Ayah Anda Dan Bunda Kami Tiba Di Balikpapan Ini Sekitar Jam 7 20 Langsung Kita Berbaris Di Ruang Mengecekan Kembali Untuk Memastikan Apakah Boarding Pas Kita Sudah Sesuai Langsung Kita Transit Dan Siap Menuju Ke Lantai 2 Untuk Menuju Ke Ruang Tunggu Selamat Selesa Bagi Hari Bandara Balikpapan Sudah Sedikit Ramai Untuk Mereka Yang Akan Melakukan Perjalanan Ke Berbagai Kota Baik Itu Kulau Sulawesi Lalu Makassar Kemudian Ke Pulau Jawa Terutama Penyebangan Ke Surabaya Semarang Jakarta dan Jakarta ada pun juga penerbangan lanjutan ke kota-kota yang ada di Kalimantan saat ini kita menuju ke ruang tunggu untuk melewati ruang pemeriksaan sekarang kita sudah ada di ruang tunggu seperti apa suasananya karena saat ini dalam suasana imblek terikutnya memperlihatkan suasana imblek kita bisa selfie disini pertama bagi mereka yang berulang tahun di ruang tunggu bandara balikpapan ini ada beberapa tempat yang juga dapat kita kunjungi dapat kita membinjamkan dorongan untuk bayi secara gratis kemudian kita bisa selfie disini ada udang yang sangat besar mandau Kalimantan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman merupakan bandara balikpapan balikpapan sini juga kita akan dapat menunfaatkan fasilitas yang lain seperti ke berbagai tempat tujuan wisata rumah adat masyarakat masyarakat daya sangat indah bukan kita dapat berselfiria disini terutama bagi mereka yang sangat tertarik untuk berselfiria itu juga dapat melihat mandau dan selanjutnya dari bandara Sultan Aji ini kita akan siap-siap menaiki pesawat untuk menuju bandara cuata tarakan Kalimantan utara penerbangan keterakan kita langsung dipersilakan untuk naiki pesawat pertama bagi yang mereka memiliki kartu platinum seperti saya langsung diberi kesempatan pertama untuk memasuki pesawat petugas check-in dengan segiap memperiksa setiap boarding dari sini kita langsung turun ke lantai satu melalui eskalator untuk menuju tangga togar barata terhubung dari gedung bandara langsung ke pesawat yang seperti ini kita diarahkan oleh petugas untuk memasuki pesawat garuda garuda dengan tujuan balik papan taraka yang dapat kita tempuh selama 48 menit setiap penembang sudah masuk ke dalam pesawat pesawat kali ini yang kami gunakan hiburannya agak sedikit terganggu dan atas terganggu nya hiburan ini setiap penumpang yang memiliki kartu sudah akan diberi bonus masuk pesawat dari atas pesawat ini kartu keselamatan juga yang perlu dibaca oleh setiap penumpang dan akhirnya kita telah tiba di tarakan penumpang sudah mulai turun jadi persilakan untuk turun menggunakan air barata air barata ini kita langsung diarahkan turun melalui tangga setelah itu para penumpang menanti barang-barang karena saya harus segera melakukan perjalanan lagi menuju Malinau dari bandara Juwata ini saya akan dijemput dengan mobil menuju pelabuhan tarakan atau pelabuhan speed saat tidak tiba di pelabuhan speed di pelabuhan speed ini kita dapat membeli tiket antara 200 ribu sampai 300 ribu bentuk jenis speed yang akan kita gunakan selama perjalanan menggunakan speed ini sangat menarik bagi kita tidak perlu khawatir karena setiap penumpang oleh pengelola speed akan diberikan baju pelampung yang dapat kita gunakan pada saat terjadi sesuatu dari tarakan menuju malinau itu dapat ditempuh selama 3 jam selama perjalanan kita akan dihibur oleh film yang diputarkan oleh pemilik speed baut ya saat disini setiap penumpang kita harus terus memakai masker perjalanan kita hampir tiba selama 3 jam kita dapat tidur kita dapat bersantai untuk menghilangkan kebusanan kita dapat menggunakan handphone yang jaringannya pada beberapa titik ada blank spot ke depan diharapkan PT. telkom perlu memikirkan di setiap speed ini ditambahkan fasilitas penguat sinyal sehingga setiap penumpang itu dapat terakses sekarang kami sudah tiba di pelabuhan malinau langsung pelabuhan ini kita akan disambut oleh panitia seperti ini suasana di pelabuhan selamat datang di malina dari pelabuhan ini kita langsung akan dicek oleh petugas dari satgas covid-19 memastikan kartu ehak kita itu sudah terisi langsung kita cek satu dicek kemudian kita menggunakan mobil jemputan menuju hotel selamat selamat perjalanan kita sedikit bertanya seperti apa suasana kota malinau dan kaupaten malinau secara keseluruhan kami telah tiba di hotel mahkota malinau dimana tempat kami akan melakukan palit pelatihan konvensi anak untuk SDM pemda kaupaten malinau dan tanah tidur terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh